Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 26. Memutus Bukie. Perempuan tua A itu tidak bisa lain daripada majikan Kim Ho A. Benar. Tapi pada waktu itu, siapakah yang bisa menduga jelek kepadanya? Kata si Yau Hau. Sehabis berkata begitu, ia merogoh saku dan mengeluarkan sekuntum bunga Bwe emas yang menyerupai Kim Ho A yang pernah diserahkan kepada Cheng Gu oleh Bukie. Si bocah tertegun. Tadinya ia menduga bahwa Kim Ho A Kho Gie adalah seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan bermuka menakutkan. Tak dinyana, majikan bunga emas itu hanyalah seorang nenek tua. Sesudah berada di atas loteng, nenek itu kembali batuk-batuk. Si Yau Hau melanjutkan penuturannya. Si Nona cilik terbisik. Popo makan obat ya? Si nenek mengangguk dan Nona kecil itu selanjutnya sudah mengeluarkan sebutir Yauan dari dalam sebuah peles kristal. Sambil mengunyah Yauan, nenek itu berkata, On me too hot. On me too hot. Dengan metu separuh tertutup, ia mengawasi kami dan berkata pula dengan suara perlahan. Hektometer, hanya 15 orang. Coba tanya, apakah orang Kunrun P dan Butong P sudah pada datang semuanya? Kedatangan kedua wanita itu tidak diperhatikan oleh kami. Tapi, begitu si nenek mengucapkan perkataan itu, beberapa orang yang kupingnya lebih tajam segera menengok dan mengawasinya. Melihat nenek itu, hati mereka lega dan menganggap mereka salah dengar. Tiba-tiba si Nona cilik berkata dengan suara nyaring. Hai. Popoku menanya kepada kalian. Apakah orang-orang Kunrun P dan Butong P sudah pada datang semuanya? Semua orang terkejut, untuk sejenak mereka tak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Sesaat kemudian, barulah kanciat berkata. Adik kecil, apa katamu? Jawab Nona itu. Popoku menanya. Mengapa ia tidak melihat murid Butong dan Kunlun? Aliskan ciat berkerut dan lalu menanya pula siapa kalian? Nenek itu kembali batuk-batuk sambil membungkuk-bungku. Mendadak. Mendadak saja, aku merasa semacam angin menyambar dadaku, entah dari mana. Sambaran itu hebat luar biasa dan buru-buru aku mengibaskan tangan untuk menangkis. Tiba-tiba aku merasa dadaku menyesak, darahku bergolak-golak, kedua lututku lemas dan aku jatuh duduk sambil muntahkan darah. Dalam keadaan setengah pingsan, aku melihat badan si nenek bergerak-gerak, ia menggaplok atau meninju seraya batuk-batuk tak hentinya. Dalam sekejap, empat belas orang sudah rebah di atas loteng kecepatan bergeraknya dan hebatnya tenaganya tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Seumur hidup, belum pernah kulihat manusia yang bisa bergerak begitu cepat dan mempunyai tenaga luakang yang sedemikian hebat. Di antara kami, sejurus pun tak ada yang mampu melawan. Kalau bukan tertotok jalan darah, isi perut mereka terluka karena pukulan luakang. Tiba-tiba si nenek mengayun tangan kirinya dan lima belas bunga emas menyambar ke bahu atau tangan kelima belas orang. Kali ini dia tidak mencelakakan orang, sebab meskipun lima belas bunga emas itu mengenai tepat pada sasarannya, tak seorang pun yang mendapat luka. Sesudah itu, dia memutar tubuh dan dengan dipapah oleh si nona kecil, ia berkata, Tanpa menengok lagi mereka turun ke bawah loteng. Beberapa saat kemudian, kami mendengar suara totokan tongkat di tanah, diseling-seling dengan suara batuk-batuk. Bicara sampai di situ, Yopo Ithoye mendatangi dengan tangan mencekal sebuah karangan bunga yang merupakan topi. Sambil tertawa ha-ha-hai-hai, ia berkata, Bu, kau pakailah topi ini. Dengan sikap Peilman, ia lalu menaruh topi bunga itu di kepala seng ibu. Siauhu tertawa sambil manggut-manggutkan kepalanya dan kemudian melanjutkan penuturannya. Kami semua rebah di atas papan loteng tanpa berkutik, sebagian pingsan, sebagian bernafas sengal-sengal dan sebagian pula merintih dengan perlahan. Ibu, memutus Pou Ithoye. Apakah kau sedang menceritakan perempuan jahat itu? Jangan. Aku takut. Nak. Kata seng ibu sambil bersenyum. Pergilah kau memetik bunga lagi dan buatlah sebuah topi untuk kakak Bukie. Pou Ithoye mengawasi Bukie. Wakna apa yang kau suka? Tanyanya. Merah dan campur sedikit dengan warna putih, lebih besar topinya lebih baik lagi. Jawabnya. Sebesar ini. Tanyanya pula si nona sambil membuat sebuah lingkaran dengan kedua tangannya. Ya, sebesar itu. Jawabnya. Pou Ithoye segera berlari-lari dengan menepuk-nepuk tangan sambil tertawa-tawa. Kalau sudah jadi kau harus memakainya. Teriaknya. Beberapa lama kemudian, dalam keadaan lupa ingat, aku melihat belasan orang naik ke loteng, si Awu melanjutkan penuturannya. Mereka itu adalah pelayan, tukang masak dan pengurus rumah makan. Mereka menggotong kami ke dapur. Tak usah dikatakan lagi, Pou Ithoye ketakutan setengah mati dan sambil menangis keras, ia mengikuti orang-orang yang menggotong aku. Setibanya di dapur, si pengurus rumah makan membaca tulisan di selembar kertas. Seraya menudingkan ciat, ia memerintah. Labur koyo di kepalanya. Seorang pelayan segera membuka sebuah kotak koyo dan melebur isinya di kepalakan ciat. Sesudah itu, sambil membaca pula tulisan itu, dia menuding seorang lain dan berkata, putuskan tangan kanannya dan tempelkan lengan itu di kaki kirinya. Siksaan itu lantas saja dijalankan oleh dua orang pelayan. Waktu giliranku tiba, untung juga aku tidak mendapat hukuman aneh. Aku hanya diperintah minum semangkoh air yang rasanya manis. Aku mengerti, bahwa air itu tentu mengandung racun, tapi aku tidak berdaya. Sesudah kami semua mendapat hukuman yang luar biasa, si pengurus rumah makan berkata. Kamu semua sudah mendapat luka yang tak mungkin disembuhkan lagi. Tak seorang pun di antara kamu yang bisa hidup 10 hari atau setengah bulan lagi. Tapi pemilik bunga emas mengatakan, bahwa ia sama sekali tidak bermusuhan dengan kamu. Maka itu, ia menaruh rasa belas kasihan dan membuka suatu jalan hidup untuk kamu. Sekarang pergilah kamu lekas-lekas ke O tiap kok yang terletak di tepi telah galisan O dan mintalah pertolongan dari O cenggu yang bergelar tiap kok isian. Kalau dia sudi menotong, maka kamu semua ada harapan hidup, tapi manakala dia menolak, dalam dunia tak ada orang yang bisa menolong kamu lagi. Tapi O cenggu mempunyai lain julukan, yaitu Kian Sye Po It Kiu. Kalau kamu tidak berusaha mati-matian, dia pasti tak akan mengulurkan tangan. Jika kamu bertemu dengan O cenggu, katakanlah bahwa tak lama lagi Kim Hoa Choo Jin aku akan mencari dia dan dia harus siang-siang mempersiapkan penguburan mayatnya sendiri. Sesudah berkata begitu dia segera menyediakan kerata dan kuda-kuda, memberi petunjuk mengenai jalanan yang harus diambil, dan kemudian mengusir kami. Bu Kie mendengari cerita itu dengan metu, tidak berkedip. Kie Kouwakou, katanya, didengar dari penuturanmu, pengurus Lem Huai Kou, tukang masak dan pelayan-pelayannya semua kaki tangan perempuan jahat itu. Aku pun menduga begitu, kata si Yauhau. Si pengurus rumah makan memerintahkan dijalankannya siksaan itu menurut surat catatan yang rasanya ditinggalkan oleh perempuan kejam itu. Tapi dalam peristiwa terdapat beberapa teka-teki yang sehingga sekarang masih belum dapat dipecahkan oleh ku. Mengapa nenek itu melakukan perbuatan yang begitu kejam? Kalau dia mendendam sakit hati dan mau mengambil jiwa kami, dia dapat melakukannya dengan mudah sekali. Jika dia hanya ingin menyiksa orang-orang dengan rupa-rupa jalan yang kejam, mengapa dia mengirim kami kepada Owu Simshel? Dia mengatakan bahwa tak lama lagi dia akan mencari Owu Simshel untuk membalas sakit hati. Apakah penyiksaannya terhadap kami hanya untuk menjajal kepandainya Owu Simshel? Bukie menundukkan kepala, memikir sejenak, ia berkata. Menurut katanya Sianggie Chunto Ako, Owu Simshel mempunyai seorang musuh yang akan datang untuk membalas sakit hati. Musuh itulah Kim Hoa Choo Jie. Menurut pantas Owu Simshel seharusnya mengobati kalian dengan sungguh hati, supaya kalian bisa membantu dia dalam menghadapi musuh berat itu. Sesuai dengan julukan Kian Sye Poet Kiu, ia menolak untuk mengobati. Tapi mengapa, sesudah menolak, ia memberi berbagai resep kepadaku dan mengajarkan aku macam-macam care pengobatan untuk menolong kalian? Resep obat itu manjur sekali. Tapi mengapa di tengah malam buta ia menggerayang dan memberi racun kepada kalian? Ah! Sikap Owu Simshel sungguhaneh. Dalam peristiwa ini muncul banyak cangkrimen yang tak akan bisa ditembus olehku. Lama sekali mereka berunding, tapi mereka tak juga dapat menebak artinya banyak dekat teki itu. Tak lama kemudian, Poet Hoie kembali dengan sebuah topi bunga yang lalu ditaruhnya di atas kepala Bu Kie dan kemudian pergi lagi untuk membuat topinya sendiri. Kie Kouwakou? Kata pula Bu Kie. Mulai dari sekarang kau tidak boleh minum apapun juga kecuali jika obat itu diberikan olehku sendiri. Di waktu malam sebaiknya kau siap sedia dengan senjata untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Sekarang kau masih belum boleh pulang karena aku masih perlu memberi obat untuk menyembuhkan luka di dalam badanmu. Begitu lekas lukamu tidak berbahaya lagi, kau harus buru-buru pulang dengan membawa Poet Hoie. Siaohu mengangguk dengan rasa sangat berterima kasih. Manusia Siaohu itu sungguhaneh dan hatinya sukar ditebak. Katanya, Bu Kie, aku pun merasa khawatir akan keselamatanmu jika kau berdiam lama-lama di sini. Lebih baik kita menyingkir bersama-sama. Bu Kie yang dikhawatirkan keselamatannya jika berada lama-lama di lembah O. Tiap kok sudah menyatakan kesediaannya untuk ikut menyingkir dari lembah itu bersama-sama Kie Siaohu dan putrinya. Bu Kie, kata Kie Siaohu, bila kau mau ikut dengan aku, kita boleh jalan bersama-sama. Aku sendiri akan segera pergi menemui suhu kegobiesan kalau nasib baik dan beliau tidak mendengar hasutan suci aku, maka untukmu masih ada sedikit harapan hidup karena beliau memang mempunyai niatan untuk menurunkan semua kepandainya kepada aku, bahkan akan mengambil aku sebagai ahil warisnya. Manakala niatan itu dilaksanakan, beliau terutama tentu akan menurunkan Gobi Ye Kiu Yang Keng kepadaku. Selanjutnya aku bisa ajarkan ilmu itu kepadamu. Dengan memiliki Gobi Ye Kiu Yang Keng, kau bisa menggabungkannya dengan Siaolim dan Butong Kiu Yang Keng sehingga rasanya racun dingin Hian Beng Sinc yang bisa dengan gampang terusir keluar dari badanmu. Tapi, airh, sesudah aku melakukan perbuatan yang tidak pantah, mana aku ada muka untuk bertemu lagi dengan suhu? Mana bisa belia mengangkat aku menjadi ahli warisnya lagi? Semula Seng Bibi bicara dengan semangat berapi-api karena memikiri penyakit yang diderita Buki Ye. Tapi, manakala teringat olehnya akan dirinya yang telah ternoda, ia jadi tampak bermuram durja. Melihat para Seng Bibi yang sangat berduka, Buki Ye segera menghibur. Kie Kou Kou, kau tak usah bersedih. Oh Sins mengatakan bahwa paling lama aku hanya bisa hidup setahun lagi. Aku pun sering memeriksa keadaan badanku dan aku yakin bahwa apa yang dikatakan Oh Sins bukan omong kosong. Andai kata gurumu mengajar Gobi Ye Kiu Yang Keng kepadamu, ku rasa kau pun tak akan keburu menolong aku. Memang benar juga, jalan yang paling baik adalah kita menyingkir sekarang juga. Tapi dalam kera mengobati lukamu, masih ada beberapa bagian yang belum begitu terang bagiku. Untuk itu, aku masih perlu minta petunjuk Oh Sins. Siauhu tertawa dan menanya. Apa tak bisa jadi ia akan sengaja memberi petunjuk yang salah? Kau tidak boleh lupa bahwa ia sudah berusaha untuk meracuni aku. Tidak, ku rasa ia tak akan berbuat sedemikian. Membantah Buki Ye. Sebegitu jauh, obat-obat atau kera mengobati yang diberikan oleh Oh Sins, sangat mustajab dan tepat. Di samping itu, aku pun dapat membedakan jika ia sengaja memberikan obat yang salah. Dan, inilah justeru yang aku tidak mengerti. Sesaat itu, Poet Ho Ye sudah kembali dengan kepala memakai topi rangkaian bunga. Mereka bertiga sudah mempunyai topi, perundingan pun sudah selesai dan mereka lalu kembali ke rumah Oh Sins. Malam itu, Buki Ye tak bisa pulas lagi. Kira-kira tengah malam Oh Cheng Gu menggerai yang lagi ke gubuk Siawahu, gubuk Kanciat dan kawan-kawannya untuk menaruh racun. Tiga hari telah lewat tanpa terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena tidak pernah kena racun lagi, kesehatan Siawahu pulih dengan cepat. Keadaan Siakong Wan dan yang lain-lain masih tetap seperti biasa, sebentar mendingan, sebentar hebat. Beberapa orang sudah mulai mengeluh dan mengatakan bahwa kepandayan Buki Ye masih terlalu rendah, tapi si bocah tidak menggubris. Malam itu, sambil berbaring di pembaringan, Buki Ye berkata dalam hatinya. Sesudah lewat malam ini, aku sudah mengikut Kie Kou Kou menyingkirkan diri. Karena racun dalam tubuhku tak bisa dipunahkan, lebih baik aku tidak pulang ke Butong, supaya tai suhu dan paman-paman jangan berubah hati. Aku akan pergi ke tempat yang sepi dan mati dengan diam-diam. Mengingat bahwa ia akan segera meninggalkan Oh Tiap Kok, hatinya terharu. Walaupun Cheng Gu beradad aneh, ia telah memperlakukannya baik sekali dan selama kurang lebih dua tahun, orang tua itu menurunkan banyak ilmu ketabiban kepadanya. Sesudah berkumpul begitu lama, di dalam hatinya sudah bersemi rasa cinta terhadap orang tua itu. Maka itu, perlahan-lahan ia bangun, dan pergi ke kamar si tabib malaikat dan menanyakan kesehatan orang tua itu dari luar kamar. Tiba-tiba ia ingat bahwa Kim Ho A Kho Jin akan segera menyateroni. Apa Oh Sing Se mampu melawan perempuan jahat itu? Ia merasa kasihan dan segera berkata Oh Sing Se, kau sudah berdiam di Oh Tiap Kok begini lama, apa kau tidak merasa sebal? Mengapa kau tidak mau pergi pelesir ke tempat lain? Cheng Gu terkejut. Aku sedang sakit, mana bisa aku pergi ke tempat lain? Jawabnya. Tapi since hadapat menggunakan kereta. Kata pula Bukie. Dengan menutup jendela kereta dengan tirai supaya tidak masuk angin, kau bisa pergi kemanapun juga. Tiap kok Ie Sian menghela nafas. Anak hatimu mulia sekali. Ia memuji. Dunia sedemikin lebar, dimanapun sama saja. Bagaimana keadaanmu selama beberapa hari ini? Bagaimana dadamu? Apakah hawa dingin masih bergolak di tantianmu? Makin lama hawa itu makin bertambah, jawabnya. Sudahlah. Biarkan saja. Akatoh sudah tak bisa ditolong lagi. Untuk beberapa saat Cheng Gu tidak mengatakan suatu apa. Anak, sekarang aku ingin memberi obat yang akan bisa menolong jiwamu. Katanya. Gunakanlah Tong Kui Ye, Wan Cie, Seng Te E, Tok Ho dan Hang Hang. Lima macam. Di tengah malam, minumlah obat itu cepat-cepat, dengan menggunakan Coan Sankah sebagai penuntun. Bukie kaget. Lima macam bahan obat itu sama sekali tiada sangkut lautnya dengan penyakit yang dideritanya. Bukan saja begitu, sifat kelima macam bahan obat itu malah berbahaya untuk dirinya. Ditambah dengan Coan Sankah, bahaya itu jadi makin besar. Sinshe, berapa timbangannya? Tanyanya dengan rasa heran. Jangan rawel. Bentak Cheng Gu dengan suara gusar. Aku sudah memberitahukan kau. Sudah cukup. Pergi. Si bocah gusar. Semenjak berdiam di Ong Tiapko, orang tua itu memperlakukannya secara sopan santun dan mereka seringkali merundingkan soal ketabiban sebagai sahabat. Tak dinyana, hari ini Cheng Gu berlaku begitu kasar terhadapnya. Dengan rasa mendongkol, ia kembali ke kamarnya. Sambil bergulik-gulik di pembaringan ia berkata di dalam hati. Dengan baik hati aku menasehati supaya kau menyingkir, tapi aku berbalik dihina olahmu. Hektometer titik. Kau juga coba memberi obat yang tidak-tidak kepada aku. Apa kau kira aku akan kena diakali? Makin lama hatinya jadi makin panas. Ia tak mengerti mengapa si tua begitu berani mati dan memberikannya resep obat yang begitu gila-gilaan. Beberapa lama kemudian, ia merasa lelah dan maramkan kedua matanya. Mendadak, dalam keadaan layap-layap, serupa ingatan berkelebat dalam otaknya. Ah! Tong Kui Ye, Wan Cui Ye, resep tanpa diberi timbangan obatnya. Dalam dunia tak ada resep yang sedemikian. Aha! Apa tak bisa jadi Tong Kui Ye dimaksudkan Ketong Kui Ye Kie? Mungkin, Tong Kui Ye adalah namanya serupa obat. Tapi Tong Kui Ye, atau Ketong Kui Ye Kie, juga berarti harus pulang. Sesudah memikir beberapa saat, tiba-tiba ia melompat bangun dan berkata dalam hatinya. Benar! Resep itu mengandung maksud lain. Dengan Wan Cui Ye, ia rupanya ingin menyuruh aku Cui Ye Chai Wan Heng, ingatan berada di tempat jauh, atau dengan lain perkataan, ia ingin aku Koh Wui Wan Cung, pergi ke tempat yang jauh. Ia menyebutnya Seng Te E, tanah hidup, dan Tok Ho, hidup sendirian. Mungkin sekali, Seng Te E berarti Seng Lo, jalanan hidup, dan sesudah mengambil jalanan hidup barulah aku bisa hidup sendirian. Apa arti Hang Heng, menjawab angin? Oh Sin Si maksudkan supaya aku menutup rahasja, jangan sampai membocorkan angin. Obat itu harus diminum cepat-cepat di waktu tengah malam buta dengan menggunakan Coan Sankah sebagai penuntun. Cepat-cepat, tengah malam buta, Coan Sankah. Apakah Ho Sin Si maksudkan, bahwa aku harus cepat-cepat kabur di tengah malam buta dengan menembus jalanan gunung dan tidak boleh mengambil jalanan raya? Tak salah. Itulah tentu maksud yang sebenarnya, Coan Sankah berarti tenggiling. Arti huruf-huruf itu sendiri ialah menembus gunung. Berpikir begitu, ia segera menghampiri pintu. Sebelumnya membukanya, ia merendek. Sekarangi musuh belum tiba, tapi mengapa Oh Sin Si tidak memberitahukan aku secara taang terangan? Tanyanya di dalam hati. Mengapa ia mengeluarkan cangkeriman itu? Kalau aku tidak dapat menebaknya, bukankah aku bisa celaka? Ah! Sekarang sudah lewat tengah malam, aku mesti menyingkir secepat mungkin. Walaupun baru berusia belasan tahun, bukiai sudah mempunyai jiwa ksatria. Ia ingin segera menyingkir, tapi ia memikiri nasib Oh Sin Si. Di lain saat ia ingat, bahwa si Tabib Malaika tentulah juga sudah mempunyai pegangan untuk melawan musuh karena sesudah tahu bakal datangnya musuh itu, ia tetap tidak mau menyingkir. Tapi biar bagaimanapun juga, meskipun Cheng Gu sudah memesan supaya ia menutup rahasia, ia tak bisa tidak menolong Xiaohu dan putrinya. Perlahan-lahan ia keluar dari kamarnya dan pergi ke gubuk Xiaohu. Ia menepuk-nepuk tangan Seraya memanggil-manggil dengan suara perlahan. Kieko ngakau? Kieko ngakau? Bangun Xiaohu tersadar siapa? Bukie? Tanyanya, sesaat itu, sekonyong-konyong si bocah merasa sambaran angin yang sangat halus di punggungnya dan baru saja ia memutar badan, pundak dan pinggangnya sudah kesemutan dan ia roboh tanpa berkutik lagi. Gerakan penyerang itu cepat luar biasa. Di lain saat, ia pun sudah merobohkan Xiaohu dengan totokan. Dengan bantuan sinar bulan sisir, Bukie melihat bahwa orang itu mengenakan topeng kain hijau. Oh Cheng Gu. Sedang berbagai pertanyaan berkelebat-kelebat dalam otak Bukie, tangan kiri si Tabib Malaikat sudah mencengkeram pipi Xiaohu untuk memaksanya membuka mulut, sedang tangan kanannya coba memasukkan sebutir Yuan. Sebelum pelitu masuk ke dalam mulutnya, Xiaohu sudah mengendus bebawan yang sangat tak enak. Ia mengerti bahwa pelitu adalah racun yang sangat hebat, tapi ia tidak berdaya, kaki tangannya tidak bisa bergerak lagi. Dengan sorot mata putus harapan, ia mengawasi putrinya. Poet Jie. Ia mengeluh di dalam hati. Ibumu bernasib celaka, kau pun jelek peruntungan. Mulai dari sekarang, ibumu tak bisa merawatmu lagi. Tiba-tiba pada detik yang sangat berbahaya, Bukie melompat bangun. Orang itu kaget dan menengok, tapi punggungnya sudah dihantam Bukie dengan sekuat tenaga. Ternyata, sesudah ditotok jalanan darah pada pundak dan pinggangnya, untuk sementara Bukie rebah dengan tidak berdaya. Tapi, sebagai ahli waris Chia Sun, selang beberapa saat, ia berhasil membuka jalan darahnya dengan menggunakan luakang. Ia melompat bangun dan pada detik yang sangat genting, ia menghantam jalanan darah Kinsuhiat di punggung Ong Chenggu dengan pukulan Sin Leong Pabwe, yaitu salah satu jurus dari Hang Leong Sipet Chiang. Meskipun ia hanya mengenal bagian kulit dari pukulan itu, tapi karena jurus tersebut adalah jurus yang sangat luar biasa dan juga sebab Ong Chenggu sama sekali tidak menduga bakal dibokong kera begitu, Maka, begitu lekas pukulan Bukie mengenai Kinsuhiat, ia roboh tanpa mengeluarkan suara. Berbareng dengan robohnya, topeng kain tersingkap separuh dan begitu melihat, Bukie mengeluarkan teriakan tertahan. Ah, mengapa? Karena muka itu bukan muka Ong Chenggu, tapi muka seorang wanita setengah tua yang berparas cantik. Siapa kau? Bentak Bukie. Sesudah terpukul, wanita itu merasakan kesakitan hebat, mukanya pucat pasi, sehingga ia tidak dapat menjawab pertanyaan si bocah. Buru-buru Bu Kie membuka jalanan darah Kie Siowu dan berkata, Kie Kowakow, tempelkan ujung pedangmu di dadanya, supaya dia tidak bisa berkutik. Aku mau menengok Ong Sinshe. Ia berkhawatir akan keselamatannya Ong Chenggu. Ia menduga bahwa wanita itu adalah Kon Chokim Hoa Koujin. Jika perempuan jahat itu keburu datang, maka dia dan Siow H.C.E. serta puterinya pasti akan celaka. Dengan lari seperti terbang ia pergi ke kamar Chenggu dan tanpa banyak rewal, ia memukul pintu yang lantas saja terpentang. Ong Sinshe teriaknya, tapi tak ada jawaban. Ia segera mengeluarkan bahan api dan menyulut lilin. Kasur terbuka, tapi orang tua itu tak kelihatan bayang, bayangannya. Melihat kamar itu kosong, hatinya agak lega, karena ia semula menduga bahwa Ong Chenggu sudah dibinasakan. Ong Sinshe rupanya diculik musuh. Pikirnya. Baru saja ia mau keluar, di bawah ranjang tiba-tiba terdengar suara helaan napas. Ia segera mengangkat siak tak, tempat tancapan lilin, dan menyului kolong ranjang. Ia girang bukan main, karena melihat Ong Chenggu rebah di situ dengan kaki tangan terikat. Ong Sinshe, jangan khawatir, katanya dan lalu merangkak ke kolong ranjang untuk menyeretnya keluar. Ternyata, orang tua itu tidak bisa bicara sebab mulutnya disumbat dengan buah toh dan bukiai segera mengorek keluar buah itu. Waktu mau membuka ikatan, ia mendapat kenyataan, kaki tangan Chenggu diikat dengan tambang urat kebau, sehingga ia tidak dapat memutuskannya dan lalu mencari pisau. Mana perempuan itu? Tanya Chenggu selagi bukiai mau memotong tambang. Jangan khawatir, ia sudah ditakluki dan tak akan bisa lari. Jawabnya, jangan putuskan dulu tambang ini. Kata Chenggu tergesa. Lekas bawa dia kemari. Lekas kalau terlambat, aku khawatir tak keburu lagi. Bukiai heran. Mengapa begitu? Tanyanya lekas bawa dia kemari. Bentak orang tua tidak? Begini saja. Lebih dulu, berikan padanya tiga butir guhang hiat siatan. Ambilah dari laci ketiga. Lekas. Lekas. Ia berkata begitu dengan paras muka bingung dan pucat. Bukiai tahu, bahwa guhang hiat siatan adalah pelu untuk memunahkan racun dan dibuat dengan menggunakan macam-macam bahan yang sangat mahal harganya. Untuk memunahkan racun yark sangat hebat, sebutir saja sudah lebih dari cukup. Tapi ou cenggu menyuruhnya untuk memberikan tiga butir. Siapa wanita itu? Ia heran tak kepalang, tapi melihat sikap orang tua itu, ia tidak berani menanya melit-melit. Buru-buru ia mengambil pel itu dan berlari-lari ke gubuk siau-au. Lekas telan. Bentaknya sambil menyodorkan tiga butir guhang hiat siatan kepada tawanannya. Pergi. Aku tak perlu dengan pertolonganmu. Teriak wanita itu. Begitu mengendus bau guhang hiat siatan, ia lantas saja mengetahui, bahwa bukiai datang dengan membawa obat. Oh, sin seyang menyuruh aku membawa obat ini. Kata bukiai dengan menjengkol. Pergi, pergi, pergi. Teriak pula wanita itu. Sesudah kena pukulan bukiai, teriakannya lemah sekali. Si bocah bingung dan hanya bisa menebak-nebak. Ia menduga, bahwa waktu mengikat cenggu wanita itu kena senjata racun. Untuk korek keterangan mengenal memusuhnya, tiap koi esien rupanya sengaja memberi obat pemunah kepadanya. Memikir begitu, ia lantas saja menotok jalanan darah kiantin hiat, sehingga wanita itu tak bisa melawan dan kemudian memasukkan tiga butir peli itu ke dalam mulutnya. Karena suara ribut-ribut, poit huyei mendusin dan mengawasi wanita itu dengan perasaan heran. Kau-kau mari kita membawa dia kepada O Sin Se, kata bukiai. Mereka lantas saja mencekal tangan wanita itu yang lalu diseret ke kamar tiap koi esien. Begitu mereka masuk, O Cenggu menanya sudah makan obat? Sudah. Jawab bukiai. Paras muka Cenggu jadi lebih tenang dan bukiai segera memotong tambang yang mengikat kaki tangannya. Sesudah kaki tangannya merdeka, Tian Koi esien segera menghampiri wanita itu, memuka kelopak matanya dan memegang nadinya. Eh, eh, katanya dengan suara kaget. Mengapa kau mendapat luka? Siapa yang sudah melukakan kau? Wanita itu mencebi. Tanya muridmu. Bentaknya. O Cenggu memutar badannya dan menanya bukiai. Apa kau yang memukul? Benar. Jawabnya. Waktu dia mau. Plok. Plok. Orang tua itu menggaplok bukiai keras-keras, sehingga metesi bocah berkunang-kunang. Xiao Hu menghunus pedang dan membentak. Kurang ajar. Tapi, tanpa menghiraukannya, Cenggu lalu menanya wanita itu. Bagaimana rasanya dadamu? Aku pasti akan menyembuhkan kau. Sikap dan perkataannya berbeda jauh, bagaikan langit dan bumi dengan kebiasaan kian si Epo et Kyou ou Cenggu. Tapi si wanita tetap tidak mengubris dan terus bersikap tawar. Dengan rasa heran yang sangat besar, bukiai mengawasi kejadian itu sambil mengusap-usap pipinya yang bengkak. Dengan sikap menyayang tiap koi es yang lalu membuka jalanan darah suanita, mengurut-urutnya, mengambil beberapa macam daun obat yang lalu dimasukkan ke dalam mulut wanita itu, memondongnya dan menaruhnya di atas pembaringan, akan kemudian menyelimutinya dengan selimut tebal. Semua itu dilakukan situa secara lemah-lembut dan penuh kecintaan. Bukiai menggeleng-gelengkan kepala. Benar-benar otaknya pusing. Sesudah berdiri beberapa saat di depan pembaringan, Cenggu berkata dengan suara halus. Sekarang selain racun, kau pun mendapat luka. Jika aku dapat menyembuhkan, kita jangan menjajal-jalal kepandayan lagi. Wanita itu tertawa. Apa artinya luka ini? Katanya. Tapi apakah kau tahu, racun apa yang ditelan olehku? Jika kau bisa menyembuhkan aku, aku akan mengaku kalah. Hektometer. Tetapi belum tentu kepandayan Iesian, tabib malaikat atau tabib dewa, bisa menandingi kepandayan Toksian, si Dewi racun. Sehabis berkata begitu, ia bersenyum dan senyumnya itu menggairahkan. Dalam usia belasan tahun, Bukiai belum mengerti soal percintaan. Tapi biarpun begitu, ia bisa merasakan, bahwa di antara kedua orang tua itu terdapat kasih sayang yang tiada batasnya. Semenjak sepuluh tahun berselark, aku sudah mengatakan, bahwa Iesian tak akan bisa menandingi Toksian. Kata Cenggu. Tapi kau tak percaya. Kau terlalu suka menjajal ilmu. Aku sungklut tidak mengerti, mengapa kau begitu gelas sehingga kau meracuni diri sendiri. Sekarang aku mengharap, bahwa Iesian akan menang dari Toksian. Jika aku gagal, aku pun tak sudih hidup sendirian di dalam dunia. Wanita itu bersenyum pula. Jika aku meracuni orang lain, kau bisa berlagak kalah. Katanya. Haha. Dengan meracuni diri sendiri, kau tentu akan mengeluarkan seantara kepandayanmu. Cenggu mengusap-ngusap rambut wanita itu dan berkata daagan suara nyaring. Hatiku sangat berkhawatir. Sudahlah. Jangan kau bicara banyak-banyak. Meramkan matamu dan mengasuh. Tapi ingatlah kalau dengan diam-diam kau mengerahkan lewekang untuk mencelakakan diri sendiri, kau berbuat curang dalam pertandingan ilmu ini. Aku tidak begitu rendah. Kata wanita itu sambil tertawa. Ia segera memeramkan kedua matanya dan pada bibirnya tersungging senyuman. Untuk beberapa saat, kamar itu sunyi-senyap. Si Awu dan Bu Kie menyaksikan itu semua dengan mata membelalak. Tiba-tiba tiap Koi Asian memutar badan dan menyojak kepada Bu Kie. Saudara kecil. Katanya. Dalam kebingungan aku telah berbuat kesalahan terhadapmu. Aku harap Kasudi memaafkan. Sedikitpun aku tidak mengerti, apa artinya ini semua. Kata si bocah dengan menjengkol. Sekonyong-konyong si tua mengangkat tangan kanannya dan menggapelok dua kali pipi sendiri keras-keras. Saudara, kecil. Katanya pula. Kau adalah tuan penolongku. Hanya karena aku sangat memikiri keselamnatan istriku, maka aku sudah berbuat kedosaan terhadapmu. Dia, dia isterimu. Menegas si bocah dengan suara heran. Cenggu mengangguk. Benar, dia istriku. Jawabnya. Melihat sikap orang tua itu dan mendengar bahwa wanita itu adalah istrinya, semua kedongkolan Bu Kie lantas menghilang. Cenggu mengambil kursi dan lalu mempersilahkan si Awu dan Bu Kie duduk. Kalian tentu merasa heran melihat kejadian di hari ini. Katanya. Baiklah. Aku akan menceritakan latar belakangnya tanpa tedeng-tedeng. Istriku seorang si Ong namanya Lan Kou. Kami berdua adalah saudara seperguruan. Pada waktu kami masih berada dalam rumah perguruan, di samping belajar ilmu silat, aku mempelajari ilmu ketabiban, sedang dia mempelajari toksut, ilmu menggunakan racun. Menurut pendapatnya, tujuan belajar ilmu silat adalah untuk membunuh orang dan tujuan toksut juga untuk membunuh orang. Busut, ilmu silat, dan toksut merupakan dua macam ilmu yang berdiri berendeng. Maka itu, jika seorang mahir dalam busut dan toksut, maka kepandainya bertambah dengan satu kali lipat. Ilmu ketabiban adalah untuk menolong manusia, sehingga pada hakikatnya, ilmu ketabiban dan ilmu silat bertentangan satu sama lain. Itulah jalan pikiran istriku. Tapi karena bakatku terletak dalam ilmu ketabiban, aku tak dapat mengubah kesukaan itu. Meskipun apa yang dipelajari kami berdua, perhubungan kami sangat terat dan di antara kami telah timbul perasaan cinta. Belakangan, suhu telah menikahkan kami berdua. Perlahanlah nama kami mulai terkenal dalam dunia kangong, sehingga banyak orang memberi gelaran Iesian kepadaku dan julukan toksian kepada istriku. Kepandainya dalam soal racun sungguh-sungguh lihai. Ia sudah melebih kepandainan suhu sendiri dan mungkin sekali di dalam dunia sukar dicari tandingannya. Bahwa dia telah mendapat gelaran Sian atau Dewi, merupakan bukti nyata dari kepandainya. Dasar aku yang tolol, yang bertindak tanpa dipikir lagi. Berapa kali istriku telah meracuni orang, dan orang itu telah datang kepadaku untuk meminta pertolongan. Tanpa memikir panjang aku segera menolong mereka. Pada waktu itu hatiku malah merasa senang. Sedikitpun aku tidak merasa bahwa tindakanku itu sangat menyinggung perasaan istriku. Aku sama sekali tak ingat, bahwa jika menyembuhkan orang yang diracuni olehnya, maka itu berarti bahwa kepandainya Iesian adalah lebih hunggul daripada toksian. Xiaohu mengjeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas. Sepasang suami istri itu benar-benar manusia aneh. Sementara itu Cenggu melanjutkan penuturannya. Istriku sangat mencintai aku. Di dalam dunia sukar dicari tandingannya. Tapi aku sendiri, dengan didorong oleh napsu mau menang, berulang kali aku menyinggung perasaannya. Cobalah kalian pikir. Meskipun dia patung, satu waktu dia bisa habis kesabarannya. Akhirnya aku tersadar. Aku bersumpah, bahwa aku tak akan menolong lagi orang yang telah diracuni olehnya. Lantaran begitu, lama-lama orang memberi gelaran kian siepo et kiu atau melihat kebinasaan tak sudi menolong padaku. Melihat aku berubah, istriku pun merasa senang. Tapi baru saja beberapa tahun aku mengambil jalan yang benar, muncullah peristiwa adik perempuanku. Kehormatan adikku telah dilanggar oleh bangsat Sian Ietong dari Hwa Sanpe dan akhirnya binasa dalam tangannya. Tapi, Samuai pada detik mau menghembuskan napasnya yang penghabisan, adikku masih mencintai bangsat itu. Pesannya yang terakhir supaya aku berjanji, bahwa selama hidup aku akan menolongnya, jika ia memerlukan pertolongan. Karena melihat adikku tidak akan mati dengan mata meram jika aku tidak meluluskan permintaannya, Maka mau tidak mau, dengan hati penasaran, aku terpaksa memberikan janjiku itu. Di luar tauku, istriku telah menaruh racun yang sangat hebat di badan Sian Ietong. Racun itu yang jalannya sangat perlahan, akan merusak seluruh tubuh bangsat yang sesudah menderita hebat selama tiga tahun, akan mampus dengan dagingnya membusuk. Sian Ietong mengetahui janjiku yang diberikan kepada adikku. Begitu melihat keadaannya berbahaya, ia segera meminta pertolongan kepada aku. Hai! Otaku benar-benar pusing. Kalau aku menolong, aku menyinggung istri sendiri. Kalau tidak menolong aku melanggar janji. Sian Ietong adalah Chiang Bunjin Hwa Asanpei. Ilmu silatnya tinggi dan dalam kalangan Kangong, ia dikenal sebagai seorang pendekar. Kata si Yauhau. Sungguh tak dinyana dia sebenarnya manusia rendah. Oh, since sesudah adikmu binasa dalam tangannya, kau pun tak perlu menolong dia. Apapula adikmu yang sudah meninggal dunia tidak tahu lagi urusan itu. Tidak. Membantah Bu Kie. Kie Kowakow, kau salah. Roh seorang yang sudah meninggal dunia masih bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam dunia. Waktu mengatakan begitu ia ingat kedua orang tuanya. Ia mengharap supaya Rohayah dan ibunya masih tetap berada di lambaka dan nanti kalau ia sendiri menginggal dunia, ia akan bisa berkumpul lagi dengan kedua orang itu. Tiap Koi Asian menghela nafas. Apa yang terjadi di alambaka tidak diketahui oleh manusia. Katanya. Pada waktu itu, jalan pikiranku adalah begini. Jika aku berdosa terhadap istriku, di alam kemudian aku masih dapat memperbaikinya. Tapi jika aku melanggar janji. Hai. Selama hidupnya, adikku selalu menderita. Bagaimana akak tega untuk menyakiti rohnya? Demikianlah, dengan menggunakan seluruh kepandayan, aku akhirnya berhasil menyembubkan si Bang Satsian Ietong. Istriku tidak ribut-ribut lagi, ia hanya berkata dengan suara dingin. Bagus. Kepandayan tiap Koi Asian Ong Cenggu benar-benar tinggi. Tapi Tok Sian Ong Lan kau tak sudi menakluk. Sekarang marilah kita menjajal ilmu, untuk mendapat keputusan, Isian atau Tok Sian yang lebih tinggi. Mati-matian aku memohon maaf, tapi ia tidak meladani. Beberapa tahun istriku memperdalami ilmunya dan telah meracuni beberapa orang Kangowi yang ternama sesudah meracuni, ia memberi petunjuk supaya orang-orang itu datang kepadaku. Tok Sud istriku ternyata sudah banyak lebih mihai, sehingga tempo-tempo aku tidak mendapat jalan untuk mengobati orang yang kena racunnya. Ditambah lagi dengan rasa sungkan untuk membangkitkan amarah istriku, maka dalam menghadapi keracunan yang hebat, sudah gagal satu dua kali, aku menghentikan usahaku dan mengatakan saja bahwa aku tak mampu menolong lagi. Tapi di luar dugaan, sikapku bahkan menambah kegusorannya. Ia menuduh bahwa aku sudah memandang rendah kepadanya dan bahwa aku sudah sengaja tidak mau mengeluarkan seantara kepandaianku. Dengan gusar ia meninggalkan Ong Tiap Kok dan mengatakan bahwa biar apapun yang terjadi, ia takkan kembali kepadaku. Selama berada di luar, berulang kali ia meracuni orang dan menyuruh orang-orang itu datang kepadaku. Kependayanya makin tinggi, sehingga tempo-tempo aku tak tahu, siapa yang sudah meracuni penderita yang meminta pertolonganku. Dalam menghadapi penderita yang seperti itu, dengan menganggap bahwa dia bukan diracuni oleh istriku, kadang-kadang aku memberi pertolongan dan menyembuhkannya. Belakangan baru ku tahu, bahwa orang itu sebenarnya telah diracuni oleh istriku. Demikianlah perhubungan kita jadi makin renggang. Namaku Cheng Kyo, atau Kerbau Hijau, sebenarnya lebih tepat jika nama itu diganti dengan Kerbau Tolol. Entah kebaikan apa yang sudah ku perbuat, sehingga aku dicintai oleh seorang wanita begitu mulia seperti istriku itu dan hanyalah karena ketololanku, maka ia telah meninggalkan rumah dan hidup terlunta-lunta di luaran. Mengingat bahayanya dunia Kang Ou, setiap saat, setiap detik, hatiku selalu memikiri keselamatannya. Berkata sampai di situ, paras muka tiap koi esian kelihatan berduka sekali. Siauhu melirik Ong Lan Hou yang rebah di pembaringan. Di dalam dunia, siapa yang berani melanggar Ouhu Jin? Katanya dalam hati. Sudah bagus kalau orang lain tidak dilanggar olehnya. Sungguh lucu. Ouhu Jin Sehe kelihatannya sangat takut pada istrinya. Sesudah berdiam sejenak, Cheng Gu berkata pula. Pada tujuh tahun berselang, sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut kena racun hebat dan mereka datang di sini untuk meminta pertolongan. Mereka adalah majikan pulau Lengcoa Tu, di Laut Tonghei. Mereka memiliki ilmu silat yang luar biasa dan tingkatan merekap pun tinggi sekali. Puluhan tahun berselang, nama Kim Hoa Popo dan Gin Yap Sian Seng menggetarkan rimba persilatan. Aku tidak berani lantas menolak secara tegas. Tapi cobalah kalian pikir, care bagaimana aku berani membuat kesalahan lagi? Aku lalu memeriksa nadi mereka dan mengatakan, bahwa Gin Yap Sian Seng sudah tak dapat diobati lagi, sedang Kim Hoa Popo hanya kena racun enteng dan ia akan bisa menyembuhkan dirinya dengan menggunakan luakang sendiri. Aku diberitahukan, bahwa yang meracuni mereka adalah seorang Pek Tupai, partai unta putih, yang sangat lihai di wilayah Sihek, wilayah barat, dan tiada sangkut pautnya dengan istriku. Tapi sesudah sesumbar bahwa selain anggota bengkau, aku tak akan menolong orang lagi, maka aku tak bisa menjilat ludah sendiri hanya karena yang minta tolong orang jempolan. Nyonya tua itu memohon-mohon supaya aku suka menolong seorang saja, yaitu suaminya, dan untuk itu, ia menjanjikan hadiah yang sangat besar. Kalian harus mengetahui bahwa di dalam rimba persilatan, Gin Yap Sian Seng dan Kim Hoa Popo sangat cemerlang dan bahwa mereka sudah mau membuka mulut untuk meminta pertolonganku, bagiku sudah merupakan muka yang sangat besar, kehormatan besar. Tapi demi kepentingan kami berdua suami istri aku tetap tidak mau menolong. Untung juga mereka tidak menggunakan kekerasan. Sesudah yakin tak ada harapan, mereka pergi dengan perasaan duka. Aku mengerti bahwa karena penolakan-penolakanku untuk mengobati orang, aku sudah menanam banyak bibit permusuhan. Tapi kecintaan dan kerukunan antara aku dan istriku masih lebih panting daripada kepentingan orang lain. Bagaimana pendapat kalian? Bukankah pendirian itu pendirian benar? Siowu dan Bukye membungkam, tapi di dalam hati mereka tentu saja sangat tidak menyetujui pendirian yang gila itu. Sementara itu, Ong Cenggu sudah berkata pula. Waktu Gie Cun datang ke sini paling belakang ia mengatakan bahwa di tengah jalan dia bertemu dengan seorang nenek yang memberitahukan bahwa, sesuai dengan dugaanku, Gin Yap Sian Seng sudah meninggal dunia karena racun itu. Sesudah Gie Cun berlalu, istriku mendadak pulang. Melihat Bukye, ia segera menggunakan bio, obat tidur, sehingga saudara kecil pules nyanyak semalam suntuk. Ah, kalau begitu kerjaan Ong Lankou, kata si bocah di dalam hati. Hari itu aku menduga bahwa aku sakit. Sesudah melirik istrinya, Cenggu melanjutkan penuturannya. Pulangnya istriku tentu saja sangat menggirangkan. Ia pun sudah mendengar bahwa Kim Hoa Popo telah datang lagi di Tionggoan, sehingga biarpun masih mendongkol terhadapku, buru-buru ia pulang untuk memberitahukan hal itu kepadaku. Atas kemauannya, aku berpura-pura sakit cacar dan menolak untuk menemui orang. Kami mengunci diri di dalam kamar dan memikiri siasat untuk menghadapi Kim Hoa Popo. Ilmu silat nyonya tua itu terlalu lihai, sehingga tak mungkin kami melarikan diri. Tapi ia mempunyai adat yang aneh. Jika ia ingin membunuh seseorang, serangannya dibatasi dalam tiga kali. Kalau orang itu bisa menyelamatkan diri dari ketiga-tiga kali serangannya, maka ia akan mengampuninya. Selang beberapa hari kemudian datanglah Siekong Wan, Kanciat, Kau sendiri, Kieko Unio dan yang lain-lainnya sampai 15 orang. Begitu mendengar luka kalian, aku segera mengetahui bahwa Kim Hoa Popo sengaja mau mencoba-coba aku, apakah aku masih tetap pada pendirianku, yaitu tidak mau menolong siapapun jua, kecuali murid bengkau. Luka kelima belas orang itu rata-rata luka yang sangat aneh. Aku adalah seorang yang kerancingan ilmu ketabiban. Begitu melihat luka atau penyakit aneh, tanganku lantas saja gatal dan ingin menjajal kepandaianku. Sekarang Kim Hoa Popo mengirim bukan satu, tapi lima belas orang. Kalian dapatlah membayangkan perasaanku. Tapi aku pun mengerti maksud nenek itu, jika ada seseorang saja yang diobati olahku, celakalah aku. Ia pasti akan menyiksa aku atusan kali lipat lebih hebat daripada orang yang diobati itu. Lantaran begitu, sambil menahan keinginan hati, aku tetap berpeluk tangan. Belakangan sesudah Bukie menanyakan pendapatku andai kata orang yang terluka adalah seorang murid bengkau, barulah aku memberi petunjuk. Tapi aku sangat berhati-hati dan sengaja menerangkan bahwa Bukie adalah murid Butong Pei dan tidak bersangkut paut dengan diriku. Melihat bahwa dengan pertolongan Bukie, orang-orang itu mulai sembuh dengan cepat, Lan Hou kembali merasa tidak senang. Setiap maim, diam-diam ia menaruh racun di piring mangkok mereka. Dengan demikian, lagi-lagi ia bermaksud untuk mengadu kepandaian denganku. Kelima belas orang itu rata-rata adalah jago-jago rimba persilatan. Bagaimana ia bisa menyatroni tanpa diketahui? Sebelum menyebar racun, lebih dulu ia menggunakan obat tidur. Siowu dan Bukie saling mengawasi. Sekarang baru mereka mengerti, mengapa pada malam itu, Siowu begitu sukar disadarkan, sehingga Bukie sampai perlu menggoyang-goyangkan badannya. Selama beberapa hari ini, kesehatan Kieko Nyo pulih dengan cepat, seperti juga racun istriku tidak mempan lagi. Kata pula Cenggu Ahwa. Sesudah menyelidiki, ia mengerti bahwa rahasianya sudah diketahui Bukie, maka ia segera mengambil keputusan untuk mengambil jiwa Bukie. Hai! Kata orang sungai dan gunung lebih mudah diubah daripada adat manusia. Aku harus mengakui, bahwa aku, O Cenggu tidak cukup setia kepada istriku. Sebenarnya aku sudah mengambil keputusan Watuk berpeluk tangan, tapi karena Bukie telah menasehati aku supaya aku menyingkir ke tempat lain, maka hatiku lantas saja menjadi lemah. Aku segera memberi resep istimewa padanya dengan menyebutkan Tong Wie, Wan Sie, Tok Ho dan beberapa macam obat lain. Aku tidak dapat bicara terus terang, karena Tankou berada dampingku. Tapi istriku adalah seorang yang sangat cerdas dan juga mengenal ilmu ketabiban. Mendengar resep yang gila itu, sesudah mengasah otak beberapa lama, ia segera dapat menangkap maksudku yang sebenarnya. Ia lalu mengikat kaki tanganku dan mengambil beberapa macam racun yang lalu ditelannya. Suko. Katanya. Aku dan kau sudah menjadi suami istri selama 20 tahun lebih. Lautan bisa kering, batu bisa haneur, tapi kecintaan kita tak akan bisa berubah. Tapi kau selamanya memandang rendah kepada toktupku. Setiap orang yang diracuni olehku, selalu dapat ditolong olehmu. Sekarang aku sendiri menelan racun. Jika kau dapat menolong jiwaku aku takluk terhadapmu. Bukan menerasa kagetku, berulang-ulang aku minta ampun dan mengaku kalah. Tapi ia lalu menyumbat mulutku dengan buah toh, sehingga aku tidak dapat bicara lagi. Kejadian selanjutnya sudah diketahui kalian. Hai. Bukie, kau berdosa terhadapku. Kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku menasehati kau untuk menyingkirkan tapi kau berbalik melukakan istriku yang tercinta. Seriaya berkata begitu ia menjelenggelengkan kepala. Siowu dan Bukie saling mengawasi tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Mereka mendongkol tercampur geli. Sedang suami istri itu benar-benar aneh dan sukar dicari tandingannya di dalam dunia selebar ini. Karena rasa cinta yang besar Ong Cenggu takut terhadap istrinya. Di lain pihak, Ong Lankou terus menindih suaminya dan akhirnya ia bahkan meracuni diri sendiri. Sesudah menggelengkan kepala, tiap Koi Esian berkata pula. Cobalah kalian pikir. Apa yang harus diperbuat olehku? Kalau sekarang aku berhasil menyembuhkannya, itu akan berarti bahwa kepandaianku lebih hunggul daripada kepandainya dan Lankou tentu akan tetap merasa kurang senang. Jika aku gagal, jiwanya melayang. Hai, aku mengharap Kim Hoa Popo cepat-cepat datang supaya aku lekas-lekas mampus agar jangan merasakan penderitaan ini lebih lama lagi. Tiba-tiba serupa ingatan berkelebat dalam otak Bukie. Racun apa yang ditelan Subo? Sunyanya. Bagaimana mengobatinya, Subo istri dari seorang guru? Sambil berkata begitu, ia menggoyang-goyangkan tangan, sebagai isyarat supaya Cenggu tidak menjawab dengan sebenarnya. Cenggu melirik istrinya yang sedang tidur menghadap ke dalam. Sebagai seorang yang sangat pintar, ia segera mengerti maksud bocah itu. Selama beberapa tahun kepandayan istriku sudah maju jauh, sehingga aku tidak dapat menebak racun apa yang ditelannya. Jawabnya. Dan sebelum mengetahui racunnya, aku tentu tak dapat mengobatinya. Selagi orang tua itu menjawab pertanyaannya, dengan jari tangan Bukie menulis huruf-huruf yang berbunyi begini di atas meja. Beritahukanlah aku dengan tulisan. Selagi menulis, mulutni berkata, kalau begitu Subo tak bisa diobati lagi. Istriku sendiri pasti tahu kero mempunahkan racun itu. Kata Cengguahwa. Tapi aku mengenal adatnya. Biarpun mati, ia tak nanti memberitahukan kepada kita. Waktu berkata begitu, dengan telunjuknya ia menulis di atas meja. Racun Semchong Semchong. Semchong ialah kelabang, ular tanah dan laba lain beracun, Semchong terdiri dari Chinpoco, Toan Chuncho dan Xiao Hou Kun. Sesudah itu ia menulis juga resep pobat. Semchong tiga macam binatang. Semchong tiga macam rumput. Bukie mengangguk dan lalu menulis pula di atas meja. Kau telanlah Semchong Semchong. Sesudah kau meracuni diri sendiri, aku yang akan menolong. Tiap koi es yang terkejut, tapi ia segera dapat menangkap maksud bukir. Jalan ini sangat berbahaya. Pikirnya. Tapi karena tak ada lain jalan biarlah aku mencoba secara untung-untungan. Sementara itu bukiai sudah berkata pula. Oh sing seh, dengan memiliki kepandaian yang begitu tinggi, apakah bisa jadi kau tak tahu racun apa yang sudah ditelan subuh? Menurut dugaanku, ia telah menelan racun Semchong Semchong. Jawabnya. Semchong bersifat im, dingin, sedang Semchong bersifat yang, panas. Jangankan sampai enam macam, satu macam saja sudah sukar untuk diobati. Jika aku menggunakan obat yang sangatnya panas untuk mempunahkan racun binatang yang bersifat dingin, maka racun rumput yang panas akan menjadi-jadi. Dan begitu juga sebaliknya. Tubuh manusia yang terdiri dari darah daging, tak akan bisa bertahan terhadap penam rupa racun yang hebat itu. Ia menghibas tangannya dan berkata pula. Kalian pergilah. Mana kalalan kau binasa, aku pun tak bisa hidup sendirian di dalam dunia, kami harap sin seh bisa menyayang diri dan coba membujuk subuh. Kata Bukie. Cenggu menghela nafas. Kalau dia bisa dibujuk, kejadian hari ini boleh tak usah terjadi. Jawabnya dengan suara putus harapan. Siowu dan Bukie lantas saja meninggalkan kamar itu. Sesudah mereka berlalu, tiap koi es yang segera menotok jalanan darah, dipinggangnya dan pinggang istrinya. Sumuai. Katanya dengan suara parau. Suamimu tak mempunyai kemampuan dan tak dapat memunahkan racun sem chong sem chong. Jalan satu-satunya ialah mengikuti kau ke dunia baka untuk menyambung perjodohan kita. Ia merogoh saku istrinya dan mengeluarkan beberapa bungkus sobat, yang sesuai dengan dugaannya, berisi sem chong sem chong. Karena ditotok, tubuh lanko tidak bisa berkutik, tapi mulutnya masih bisa bicara. Suko, tak boleh kau makan racun. Teriaknya dengan kaget. Seng suami tidak meladeni. Ia membuka bungkusan bubuk racun yang lalu dimasukkan ke dalam mulutnya dan ditelan dengan bantuan air. Paras muka lanko pucat pasti. Suko, jeritnya. Kau gila. Mengapa begitu banyak? Racun sebanyak itu dapat membinasakan tiga manusia. Tiap koi eskin tertawa dingin. Ia duduk menyender di kursi di samping kepala ranjang. Sesaat kemudian, perutnya seperti disayat ratusan pisau dan ia mengerti bahwa Toan Chonjo, rumput memutuskan usus, sudah mulai bekerja. Tak lama lagi, lima racun yang lain juga turut mengamuk dan penderitaan Chenggu tak mungkin dilukiskan dengan perkataan. Suko, racun itu ada pemunahnya. Teriak lanko. Seng suami menggigil, giginya bercatrukan dan ia berkata sambil menggelengkan kepala. Aku, tak, percaya. Lekas makan giyok liong so hapsan. Teriak si istri. Gunakan jarum untuk membuyarkan racun. Apa gunanya? Kata Chenggu. Sekarang nyonya itu menangis. Racun yang ditelan olahku sangat sedikit. Katanya. Kau makan terlalu banyak. Oh Suko. Lekaslah tolong jiwamu. Kalau terlambat, tak keburu lagi. Aku mencintai kau dengan segenap jiwa. Kata Seng suami. Tapi kau sendiri tak hentinya mengajak aku mengadu ilmu. Aku merasa, hidup lebih lama tiada artinya, aduh, aduh. Ia bukan berpura-pura, ketika itu racun ular dan lawa-lawa sudah mulai menyerang jantung. Badannya bergoyang-goyang dan di lain detik, ia sudah tak ingat orang. Semua kejadian itu didengar jelas oleh si Yauhu dan Bukye yang menunggu di luar pintu. Suko. Suko. Lanko sesambat. Akulah yang bersalah. Kau tidak boleh mati, aku tak akan mengajak kau mengadu ilmu lagi. Sekarang Bukye menganggap bahwa sudah tiba waktunya untuk ia turun tangan. Ia menerobos masuk dan bertanya. Subo, lekas. Lekas beritahukan kera menolong suhu. Lanko girang tak kepalang. Lekas berikan giyok liung soapsan kepadanya. Teriaknya. Lekas. Ambil jarum emas dan tusuklah jalan darah yang coan hiat dan kiubwe hiat dan cepat. Pada detik itu, di luar kamar sekonyong-konyong terdengar suara batuk-batuk. Di tengah malam buta, suara itu membangunkan bulu Roma. Kiesh Yauhu melompat masuk, paras mukanya pucat bagaikan kertas. Sambil melompat, ia berkata dengan suara heran Kim Hoa Popo. Hampir berbareng dengan perkataan Popo. Lanko tirai bergoyang dan di ambang pintu berdiri seorang nenek yang tangannya mencekal satu nona cilik yang berparas sangat cantik. Nenek itu memang bukan lain daripada majikan pulau Lengcoa Tu, Kim Hoa Popo. Melihat cenggu mencekal perut dengan paras muka bersemu hitam dan berada dalam keadaan pingsan, ia terkejut dan bertanya. Ada apa? Lanko menangis keras. Suko. Suko. Jeritnya. Mengapa kau meracuni diri sendiri? Kedatangan Kim Hoa Popo di wilayah Tionggoan mengandung dua maksud. Pertama untuk mencari musuh yang telah meracuni suaminya dan kedua untuk memberi hukuman kepada Oung Cenggu. Tak dinyana, ia bertemu tiap koi asian yang sudah hampir mati. Sebagai seorang ahli dalam ilmu menggunakan racun, begitu melihat paras muka cenggu dan Lanko, ia mengetahui bahwa jiwa mereka sukar untuk ditolong lagi. Ia menduga bahwa cenggu sudah menelan racun karena takut hukuman yang mungkin dijatuhkan olehnya dan dengan adanya dugaan itu, rasa sakit hatinya leftas saja menghilang. Ia menghela nafas dan sambil menarik tangan si nona cilik, ia berjalan keluar. Di lain saat, suara batuk-batuk terdengar di luar rumah, dalam jarak puluhan tombak. Kecepatan bergeraknya nenek sungguh sukar dicari tandingannya. Sesudah Kim Hoa Popo berlalu, Bukie meraba dada cenggu yang jantungnya masih mengetuk dengan perlahan. Buru-buru ia mengambil Giyok Long Soa Psan yang lalu dicekukan ke mulut orang tua itu dan kemudian mengambil jarum emas untuk menusuk Yang Choan Hiat dan Kiyubwe Hiat, supaya hawa beracun bisa keluar dari lubang tusukan. Sesudah menolong Seng Suhu, barulah ia menolong Subo. Setengah jam kemudian, perlahan-lahan tiap koi es yang tersadar. Rasa syukur dilukiskan, ia menaagis dan berkata saudara kecil kau adalah tuan penolong kami yang sudah menolong jiwa kami berdua. Sekarang kalian boleh tak usah berkhawatir lagi. Kata Bukie. Kim Hoa Popo yang menduga kalian pasti akan binasa, sudah berlalu tanpa mengatakan sepatah kata. Tapi aku masih tetap berkhawatir. Kata Seng Suhu. Kim Hoa Popo ada ya seorang yang sangat berhati-hati. Biarpun hari ini ia sudah pergi, di lain hari ia pasti akan datang pula untuk menyelidiki. Kami berdua harus menyingkirkan diri. Saudara kecil, aku ingin meminta pertolonganmu. Buatlah dua buah kuburan kosong dan tulisilah nama kami di atas batu nisan. Si bocah mengangguk sebagai tanda ia akan melakukan permintaan itu. Ceng Wan dan Lan Kou segera berkemas dan malam itu juga, dengan menumpang sebuah kereta keledai, mereka berangkat meninggalkan Ong Tiap Kok. Bukie mengantar mereka sampai di mulut selat. Sesudah berkumpul dua tahun lebih dan sekarang meski berpisahan secara mendadak, Ceng Gu dan Bukie merasa sangat terharu. Sambil mengangsutkan sejilid buku tulisan tangan kepada si bocah, orang tua itu berkata, Bukie, semua pelajaranku sudah tercatat dalam buku ini. Aku menghadiahkannya kepadamu. Aku merasa sangat menyesal bahwa racun Hian Beng Xin Chiang dalam tubuhmu masih belum dapat disingkirkan. Aku mengharap, bahwa sesudah mempelajari buku ini, kau sendiri akan mendapat jalan untuk mempunah racun itu. Dengan berkah Tuhan, di hari kemudian kita masih bisa bertemu lagi. Tuhan, di hari kemudian kita bisa bertemu lagi.